kalau tadi di ingat berarti meskipun kita ada di surga itu kita mesti tetap mengingat dhamma dan praktek dhamma ya Bante ya ya nah di surga ini ada yang mengajar dhamma enggak Bante ya biar tetap ingat gitu loh Bante kalau berdasarkan kita tenta ada sama pada daat sang budi satwa sebagai pangeran meninggalkan tanah kemudian dia menaiki kegiatan bakal menyebrang sungai yang makan memakak kemudian dia disitu kan memotong rambutnya kemudian rambutnya dilimpar ke tah dan saat potongan rambut itu dilimpar maka ditangkap oleh Dewa Saka dan disimpan di pihara disana jadi ada bukannya tidak ada tadi ada yang bertanya Bante yang surga mengajarkan dhamma ini ada di mana alam dewa stusita alam yama tawatimsa atau alam dewa yang lain kalau dewasa akan berada di alam tawatimsa tapi api ini sang budi saat membakarkan api dhamma kepada ibunya itu kan juga para buda eh maaf para dewa yang ibunya di dalam apa itu salah satu surga tanpun seperti ini semakin lebih terlihat dan masalah masalah pula k masalah ke